Pemirsa wabah penyakit demam berdarah dengiu terus berajalela di Kabupaten Bandung Barat. Dinas Kesehatan mencatat sedikitnya 367 warga terjangkit demam berdarah dengiu dan 2 diantaranya meninggal dunia, warga pun dihimbau untuk waspada. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat mencatat selama tahun 2019 atau dari awal hingga akhir Januari, 367 warga terduga terjangkit demam berdarah dengiu atau DBD. Bahkan 2 orang meninggal dunia, satu diantaranya bayi berusia 8 bulan dan seorang lainnya lansia, warga Jaya Mekar Pada Larang dan Cigugur Girang Parompong. Ratusan warga ini ditangani di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Bandung Barat dan RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Lantaran DBD cukup mengancam, DINKES KBB telah mengirimkan surat edaran ke seluruh puskesmas terkait kewaspadaan dini peningkatan DBD. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Hermawan Wijayanto, Januari tercatat 367 orang terduga DBD. Kasus DBD hampir merata tersebar di 16 kecamatan, tertinggi di kecamatan Cikalongwetan, Cililin, Ngamprah, Pada Larang dan Parompong. Faktor kepadatan penduduk dan lingkungan menjadi pemicu wilayah-wilayah tersebut endemik DBD. Memang anak di bawah 10 tahun cukup banyak ya, cukup banyak. Bagi juga di bawah 1 tahun, meskipun tidak memilah-milah ya, tidak memilih-milih. Ada juga yang rewasa banyak gitu, yang lansia juga ada, bahkan satu lansia menil dunia. Rumah sakit yang kalau di kita di wilayah Bandung Barat itu, yang dirawat di RSU DITILIN selama Januari itu merawat 106 penderitaan rumah berdarah. Cikalongwetan ada 47, kita secara total yang dirawat di rumah sakit di wilayah Bandung Barat. Ya termasuk ada yang DITI Bapak juga ya, warga KBB itu sebanyak 310 penderitaan. Untuk mencegah agar kasus DBD tidak bertambah, pihak DINKES pun mengintensifkan fogging dan kader juru pemantau jentik nyamuk atau jumantik dengan mendatangi rumah-rumah warga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV